Pemirsa ke Polda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman didampingi Pejabat Utama Polda Kepri hadiri pelaksanaan vaksinasi masal serentak se-Indonesia dalam rangka percepatan vaksinasi merdeka anak secara virtual di Vihara Dharma Murni, Segulung, Kota Batam. Dalam kesempatan peninjauan pelaksanaan vaksinasi serentak masal se-Indonesia secara virtual tersebut, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI menyampaikan pesan yang mengharapkan kepada Kapolda untuk setiap Polda-Polda jajaran dan polres agar terus meningkatkan vaksinasi hingga pencapaian 70 sampai dengan 100 persen. Kabupaten Humas Polda Kepri Kombespol Hari Golden Heart SSIK MSI menjelaskan, harapun jumlah vaksin yang disiapkan pada kegiatan vaksinasi masal serentak ini adalah sebanyak 2.000 dosis jenis Sinovac dengan target vaksin 2.000 dosis yang dilaksanakan pada 4 lokasi dengan total 50 tenaga vaksinator. Vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh pada anak terutama di tengah pandemi COVID-19 dan juga untuk mempercepat terbentuknya herd immunity bagi anak. Wina TV Kepri dari Kota Batam mengabarkan.